Dua kapal milik Israel di Laut Merah jadi sasaran angkatan bersenjata Yaman. Juru bicara militer Yaman Brigader Jendral Yahya Sari tanggal 4 Desember melansir dua kapal yang disebut milik Israel diserang angkatan Laut Yaman. Mengikuti arahan Komandan Syed Abdul Malik Badr El Din Al-Hauti, semoga Allah melindunginya dan sebagai tanggapan terhadap tuntutan rakyat besar Yaman dan seruan orang-orang bebas di negara Arab agar Palestina merdeka. Pagi ini, dengan pertolongan Allah, Angkatan Laut di Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi penargetan terhadap dua kapal Israel di Bab Al-Mandab, yaitu kapal Unity Explorer dan kapal No. 9 di mana kapal pertama menjadi sasaran dengan rudal angkatan laut dan yang kedua dengan drone laut, kata Yahya dalam pernyataan resmi. Operasi penargetan terjadi setelah kedua kapal mengabaikan pesan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Angkatan Bersenjata Yaman terus mencegah kapal-kapal Israel berlayar di Laut Merah dan Laut Arab sampai agresi Israel terhadap saudara-saudara kita yang setia di jalur Gaza berhenti, tambah Yahya. Hoti Yaman menegaskan bahwa pelayaran di Laut Merah hanya aman jika perang tiga seperakhir. Kelompok bersenjata itu bersumpah akan menargetkan kapal-kapal Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Peringatan ini muncul setelah negara-negara G7 mendesak Hoti Yaman untuk berhenti mengancam kapal. Mereka menilai tindakan yang mengganggu pelayaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Negara-negara G7 menggunakan istilah tersebut untuk mengingat kembali, membajakan kapal Galaxy Leader oleh Hoti Yaman. Kapal Galaxy Leader diketahui merupakan milik seorang pengusaha Israel. Namun, Kementerian Luar Negeri Hoti dengan cepat membalas pernyataan dari kelompok negara G7. Pihaknya meminta agar konsep pelanggaran hukum internasional dipertimbangkan kembali. Hoti lantas menyinggung kekejaman Israel terhadap warga sipil di Gaza. Menurutnya, tindakan itu lebih pantas disebut pelanggaran hukum internasional karena sudah jelas kejahatan perang. Hoti kembali menegaskan bahwa kapal-kapal yang terancam di Laut Merah hanya milik Israel dan terafiliasi dengan Israel. Pihaknya mengklaim tidak pernah menyerang kapal-kapal komersial lain di masa lalu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan Israel agar tidak berbangga diri ketika nanti meraih kemenangan atas Hamas. Sebab kemenangan tersebut dapat berubah menjadi kekalahan strategis jika Israel tak mampu mencegah jatuhnya korban sipil di Gaza. Peringatan itu disampaikan Austin dalam pidatonya di California pada satu pekan lalu. Menurutnya, serangan tanpa pandang bulu oleh Israel di Gaza dapat memicu lebih banyak lagi warga Palestina bergabung dengan Hamas. Pada akhirnya, Israel akan menghadapi perlawanan yang lebih besar lagi di masa mendatang. Oleh karena itu, Austin berpesan kepada sekutunya tersebut agar menekan jumlah korban sipil di Gaza. Diketahui, 193 warga Palestina di Gaza tewas sejak kejahatan senjata terakhir pada Jumat tekan lalu. Jumlah ini menambah kematian di Gaza sejak dimulainya perang menjadi 15.200 jiwa. Austin menekankan bahwa Israel hanya bisa menang dalam peperangan di perkotaan dengan melindungi warga sipil. Terkait penyelesaian konflik, ia masih percaya bahwa satu-satunya solusi adalah mengakui keberadaan kedua negara. I have repeatedly made clear to Israel's leaders that protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral responsibility and a strategic imperative. And so I've personally pushed Israeli leaders to avoid civilian casualties and to shun irresponsible rhetoric and to prevent violence by settlers in the West Bank and to dramatically expand access to humanitarian aid. Dua pasukan garda revolusi Iran tewas akibat serangan Israel di Suriah pekan lalu. Menanggapi hal ini, Iran mengancam akan membalas Israel atas kematian dua pasukannya. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, mengatakan pihaknya tak akan mentolerir segala tindakan yang mengancam kepentingan Iran di Suriah. Oleh karena itu, kematian dua pasukan garda revolusi Iran harus terbalaskan. Sebelumnya, dua pasukan garda revolusi Iran yang menjabat sebagai penasihat militer di Suriah tewas diserang Israel. Media pemerintah Iran melaporkan kejadian tersebut pada Sabtu 2 Desember kemarin. Ini merupakan laporan pertama mengenai korban Iran selama perang berlangsung di Gaza. Iran sendiri telah menjadi pendukung utama Hamas dalam melawan pendudukan Israel di tanah Palestina. Meski tidak terlibat langsung dalam perang, beberapa kelompok militan yang didukung negara itu telah unjuk kekuatan. Di antaranya, militan Ismullah di Lebanon dan militan Houthi di Yaman. Kelompok-kelompok tersebut secara berkala menyerang Israel untuk memprotes agresi di Gaza. Tembakan mortir dari Lebanon menghujani wilayah Israel Utara pada Senin 4 Desember pagi. Serangan ini mengakibatkan sedikitnya tiga tentara Israel terloga. Dilansir Anadolu Agensi, militer Israel mengatakan tembakan mortir dari Lebanon menargetkan sejumlah titik. Di antaranya, situs militer dekat Stula dan wilayah Yiftah. Menurut Israel, serangan dari Lebanon langsung ditanggapi dengan tembakan artileri. Namun, tidak dijelaskan apakah serangan balasan itu mempuahkan hasil atau tidak. Sebagai informasi, pertempuran di perbatasan Israel dan Lebanon kembali pecah. Setelah gencatan senjata di Gaza berakhir pada Jumat tekan lalu. Militan Ismullah yang berbasis di Lebanon kembali menargetkan situs-situs militer Israel. Serangan ini memicu baku tembak antara kedua kubu yang dikhawatirkan mengancam keselamatan warga sekitar. Namun, terkait tembakan mortir yang diluncurkan pada Senin pagi, Ismullah belum memberikan tanggapan. Dalam waktu 24 jam, serangan udara Israel telah menewaskan 700 warga Palestina di Gaza. Ini merupakan salah satu angka kematian harian tertinggi sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu. Dilansir Al-Jazeera, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah di Gaza melaporkan data tersebut pada Minggu 3 Desember. Disebutkan bahwa 700 warga sipil yang tewas merupakan korban serangan Israel dalam waktu 24 jam sejak gencatan senjata berakhir. Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, Israel juga pernah melakukan serangan masif hingga menewaskan 704 orang dalam sehari. Saat ini, pertempuran di Gaza masih berlanjut dan dikabarkan akan pindah ke selatan. Belasan tank Israel dilaporkan sudah memasuki selatan Gaza. Padahal, wilayah tersebut sebelumnya menjadi tujuan para pengungsi untuk perlindung dari serangan Israel. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan lebih dari 1,5 juta warga menjadi pengungsi yang kebanyakan perasal dari Gaza Utara. Kehidupan mereka kini bergantung pada bantuan kemanusiaan dari banyak negara dan komunitas internasional. Belasan tank Israel mulai memasuki bagian selatan jalur Gaza pada Senin 4 Desember hari ini. Pengerahan tank ini berlangsung setelah pasukan Israel dilaporkan mundur dari Gaza Utara. Warga setempat mengatakan barisan tank Israel terlihat di dekat Han Yonis. Selain tank, ada pengangkut personel lapis baja dan bulldozer yang ikut dikerahkan. Saksi lainnya menyebut, tank Israel juga terlihat di bagian selatan jalan Salah Al-Din yang membentang di jalur Gaza. Diperkirakan, militer Israel akan segera memulai operasi darat di daerah tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan bersumpah akan melanjutkan perang di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Menurutnya, serangan berikutnya akan lebih besar dan meluas ke seluruh jalur Gaza. Di sisi lain, jumlah korban sipil akibat mengepuman Israel terus bertambah. Sejak kejahatan senjata berakhir pada Jumat lalu, lebih dari 700 warga telah terbunuh. Sebanyak 2.000 tentara Israel telah menerima bantuan psikologis sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu. Hal ini menjadi bukti bahwa perang tak hanya menelan korban jiwa, namun juga mengguncang psikologis tentara. Otoritas penyiaran Israel melaporkan, 80% dari total 2.000 tentara yang menjalani perawatan psikologis telah kembali ke medan perang. Israel mengatur ketentuan tersebut sebagai upaya untuk terus melanjutkan perang di jalur Gaza. Sejak 7 Oktober, militer Israel telah mendirikan dua pusat kesehatan mental di bagian selatan negara tersebut. Selain pusat kesehatan mental, ada juga hotline yang menyediakan akses ke psikolog dan psikiater. Sementara itu, jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya perang meningkat menjadi 401 orang pada Senin 4 Desember hari ini. Meski terus berguguran, Israel tetap nekat melanjutkan perang untuk menumpas Habas. Bahkan, tank-tank pasukan Zionis dilaporkan sudah memasuki Gaza Selatan didekatkan Zionis. Ini artinya operasi darat Israel akan terjadi secara menyeluruh di Gaza Utara dan Selatan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez kembali mengecam Israel atas serangan di Gaza. Pasalnya, jumlah korban sipil terus meningkat dan kini telah menyentuh angka 15.899 jiwa. Menurut Sanchez, serangan Israel tanpa henti di Gaza benar-benar tidak dapat diterima. Ia mengakui bahwa Spanyol memang berencana menjalin hubungan dengan Israel. Namun, Sanchez telah mengesampingkan hal itu karena lebih prihatin dengan kematian warga sipil saat ini. Seolah tak ingin melupakan serangan 7 Oktober, ia juga ikut mengetuk Hamas menyerang Israel. Pasalnya, serangan itu juga menewaskan ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan juga perempuan. Sanchez menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Sebab stabilitas dan keamanan di Mediterania juga menjadi kepentingan Uni Eropa. Diketahui, perang antara Israel dan Hamas berlanjut setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pekan lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.